jepule nyoto pengantin nanya rentut mambune nanas bedekar pengantin lawas pengantin bodol apa malek bodolan pengantin mbak putri neng kamar kepentutit mbak kakung jawab hmm barangan badang ngopo nyoto barang naik anyar mesti nyeneng nyeneng nganti wingi bengi aku kesandung karpet keteng kamar aku sing kesandung karpet bojokku sing kaget aduh de sing sakit pun dine wongsi sakit jempol sing dulus-dulus bokongnya payu rapi bayu tapi naik pengantin lawas omang ke nikim mbak putri makat ngajik koro mbak kakung kesandung mbak kakung jawab matane terbukti tentunya ni kising paling susah kui isti 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 koma mula isti koma karo mbak dawam tingkatan ni ku langkung dawur isti koma karo dawam ni ku arti ni langgeng mendawam kan arti ni langgeng ngaken lah arane dawam kebiasaan ni ku no kebiasaan saya no kebiasaan awan ada kebiasaan awan diwastani daimul maksiat lo no wong kok di kebiasaan kebiasaan maksiat pengajian ya mangkat malah kadang-kadang di pengajian solawatan malah jadi tukang parkir tapi naik mbengi naik pos kamling dadinya kele kitab toret sing ditoto karo digeret senangnya judi naik judi slot kejadian naik taon rongi ulimolas bien ano niki ngajiannya sampe jam loro sore kan ya tak kontrok aku ngenah no karo sampean salam ala nabi muhammad 2015 kulo ngaci teng satu daerah teng sekitar karsidenan banyumas lah ni ngapun tan buatan saya sebutkan nama desanya hari ini kalo nama langsung disebut banyak orang tersinggung walaupun ga ada saksi mata tapi kan ada saksi lensa hari ini kalo ngomong sedikit salah saja rekam digital ngomong sedikit salah langsung viral lah pemenek kulo tukang ceramah sedikit kepleset ngomong baik iso lamben aku melebuk rangkeng mulosan niki harus pake imnisial ga boleh namanya disebut langsung untung jam terbangnya ku wis tinggi jadi rodo paham ternyata tang satu daerah niku kulo ngaji maka jam setengah so nge bengi kulo selesai jam sebelas langkung lah wangsule ngaji bareng karo bapak-bapak yang ternyata niat mangkat ngaji dan ya Allah aku tak mangkat ngaji karo mumpuni niat aku supaya pikirannya adem hati ini tenang merugaku lagi semrawut banget lagi kesandung hutang ga kepingin cepet-cepet disar hutang mau kepingin pikirannya adem ya saya niatnya tapi pas piambake kondur bareng karo wangsule kulo lah wangsule kulo numpak roda empat piambake kok mentolo meruplak nomor mobil kulo tiba-tiba diapal kekwi nomor mobil kulo tekan ngomah terus gua masang togel dan ternyata alhamdulillah metu ini cerita nyotor 2015 akhirnya met nanggone togel langsung gua nyarutang lu yane ngutuku gula kopi teh langsung tindak tenggene kulo kepingin lah wang kali kulo niku manggi dinten jumat pagi bapak maek kulo plus kulo manggi kali tiangi tiangi ngendekan saya nusayu mbak mumpuni sepindah dalem silaturahim kepingkali pun niki ngapun taning kankata kulo badai mengaturakan ageng panuun soalnya kulo niki nambai mawon ngajik kalin jeneng kulo pikantuk hidayah hidayah keperipun pak wengi kan jeneng ngaji tengg desa ni kulo lah bali nenek ku nyarengi kali wang suling jeneng lak mentoh lo baru plat nomornya sampean tak pasang gua togel lah kuleng gone menang togel langsung ga nyarutang nike lewian nonton gula kopi teh monggo lah kuleng badai tanglet nike kali jeneng kintang kintang niku nak duit menang togel ga nyarutang duitnya halal ngopomboten saat durungnya tak jawab aku takun balik bisa nih jenengan wani takun ngonoki keperipun tau pak jenengan barang judi baik caranya sampe hasilnya niku ya haram kabeh kok wani wanini takun ngonoki ke raku ya mbaknya terus jawab loh ya ujar ku halal mumpuni bisa nih halal lah kan sing tok paksang pat nomor kiai aku menang tapi mikir lu jaru jarak kiai gak tutup gani neraka apa maaf saya sampaikan kepada jenengan jengankan barang yang haram barang syubhat kok melebu maring awak dadi daging niku isu tidak ada ke petengih pikiran bahkan petengih hati apa melebarang haram jengankan barang judi ngamplop serangan fajar mau ini barang haram kok ngerasa surak-surak menjenan bimelunampani kok ngomong ada yang menjawab ya siapa yang menjawab yang mengamplop serangan fajar kan dikai iya ditampani mau sosok ketekineng tengah bulak karena rezeki kok ditolak saya sampaikan kepada jenengan amplop serangan fajar bukan rezeki tapi duit setan tak ulang-tak ulang sebelah kiri bengkerungung halo 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 amplop serangan fajar bukan rezeki kita di duit set kenapa duit setan arrosi walmurtasi vinar si nyogok lansing di sokok dua-duanya manggoning nerok saya nyontok pindah ini bengkerungu ini assalamualaikum arrosi walmurtasi vinar si nyogok lansing di sokok dua-duanya manggoning nerok soalnya maaf orang si ngomong kan mau sekedar nampani mumpuni iya tapi konsep amplop serangan fajar itu suap alias sokokan contoh sampean wis mantep milih A tapi goro-goro diparingi amplop sokok pemimpin B akhirnya sampean abu udah dimilih B makanya kusing diwastani duit pelicin alias duit suap binti duit set saking semangatnya mengucap apa meneh mau ditampani amplop orang dicoblos uangnya ini orang mau duit setang tapi duit im ini pinter sampe ya maaf maaf non sewo jujur itu menyakitkan ini memang sangat menyakitkan kan tapi kepripun malin jenis selama aku udah menyampaikan barang hak dan barang batil ya disampai ke batil maaf maaf non sewo sangat ngapusi demi kebaikan itu boleh tapi ada aturan nih dari kitab abkarunawawi berbohong demi kebaikan ada tiga yang pertama berbohong di medan perang diculik dan ditawanan jujur membahayakan negaranya maka lebih baik ngapusi untuk apa menyelamatkan negara ini aku boleh yang kedua berbohong demi kebaikan di dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru contoh wengi pilihan presiden tonggokulo suami istri bedo pilihan suaminya milih prabroro istrinya milih janggar tapi walaupun suaminya milih prabroro istrinya milih janggar nyatane wengi sing medok meteng meneh ikit cerita ngarang tapi boleh dalam rangka mendamaikan weng lagi tukaran dan yang ketiga suami istri boleh saling berbohong tapi lita habub saya ulang cari kitab adhkarunawawi suami ngapusi istri istri ngapusi suami boleh tapi lita habub untuk meningkatkan himah rasa cinta contoh bocowadon ireng banget saking ireng nanti pipini ngapal tapi sang suami romantis kalau di rumah pasti panggil istrinya dengan panggilan ya khumairoh bahai pipi yang kemerah-merahan kan ngapus sih tapi malah dianjurkan untuk apa meningkatkan menghirauh rasa cinta selain itu bohong tetap dosa bohong maka jujur itu menyakitkan jenengan ireng dundang tengguteng mesti mangkel jenengan lemu dundang mbrot gembrot enek rasanya apa mulai dundang sumpel bom ingin nyamplong watu rasanya jujur itu menyakitkan aku merongos dundang ngos merongos pingin napluk aku rasanya oh saya kiri sayu saya kiri sayu iya iya lah wano pawange iya iya jujur itu menyakitkan maka aroshi walmurtasifinar sinyogok lansing di sokok dua-duanya manjing nero aku direwangi to bu ulang 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 aroshi walmurtasifinar sinyogok lansing di sokok dua-duanya manjing nero takun kena benar orang ngantuk assalamualaikum berarti amplop serangan fajar suap nopo sanes nah dijawabin ngono ulang 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 suap nopo sanes amplop serangan fajar sokokan nopo sanes sokokan berarti sinyogok lansing di sokok duso mboten mboten kan aroshi walmurtasifinar sinyogok lansing di sokok ora duso tapi langsung manjing nero berarti ada kesempatan enggak ngelakuin taubah tapi ini hadis diwati atirmidhi jenapi nanti akan langsung aroshi walmurtasifinar sinyogok lansing di sokok mesti dua-duanya manggon dan berada di neraka na'udzubillahimin ibunya sing podok rodongan klosombatin ya Allah wis terlanjur ngodoku sate mulanikilah pentingnya seorang kepala rumah tangga mados rizkingkan halal panjenengani pun pak eko sing kagungan hajat senajan dadi buruh dadi karyawan ngontenakan pengajian semeriah ini so nanggap mumpuni duduk lagi pamer duduk lagi sombong tapi beliau lagi awih ngerti kero masyarakat bahwa beliau walaupun sekedar seorang karyawan tapi mados rizking halal bersih halal bersih nabung kawit bian nungdangkulah ini nungguni rong tahun setengah pak eko kawit tangga ini meteng babaran nanti meteng maning lek nabung tiap dinten lewat sepuluh ewu rong puluh ewu saking kepingini ngontenakan pengajian beliau sawok paring pirso pilih senajan karyawan buruh ini ngalhamdulillah sakit ngontenakan pengajian semriah ini tepuk tangan dulu dong sing keprok hutangi luraskabe sing amini banter ketoro hutangi hake muka-muka rejaki sing barokah amin allahumma assalamuala nabi muhammad bareng disawir bananamun ini banter ngepungge alhamdulillah sawer meneh sawer meneh didelok disi aku nyawir piru ngasih aku nyawir satus yorah patus kok sawer meneh mudah-mudahan tambah salawat tambah mahabah tambah mahabah tambah istiqomah tambah syafa'ah amin allahumma lanjut jenengan kepanasan kepripun akura tega bu warun jenengan dokepanasan gak masalah lanjut kata seneki kesepakatan pokoknya neng jenengan wiskraus panas matos lokasi sing sekeco ngatun gih mudah-mudahan panasnya dintan menikah anda dosaken sedaya penyakitnya diangkat ke rogusti Allah sedaya dosa dosa anda dosaken luntur amin allahumma diang sepuk kepingin di anak soleh-soleh hayo nyambut gawe rezekine halal halal carane halal dalane ben berkah hasile soalnya apa mangan barang harum disengocok atau tidak disengocok ibarat kulit keselomot tegesan bu tidak apa tegesan apa minta cara mereka tegesan untuk rokok laras untung rokok cara mereka apa tegesan utawi bara api lah ini bara api cara cilacap bamba cara orang tegal berbas wangwa cara mereka apa wangwa 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 lagi wangwa kaget orang bosok planet saturnus wangwa wangwa kan kaya bosan taiwan nanti mereka wangwa 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 Mula kainapa jangankan barang haram Mangan barang syubhat Nanti kanji Nabi Duma Teng Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Nek sampai Onok mangan barang syubhat Pernamlah bawa onok ingeteng Dadosaken atine peteng Atine pen Peteng Singbioso mangan barang haram Nek dosaken atine mati Nek mangan barang syubhat Syubhat ku apa? Haram ora Dados di tengah-tengah Dados samar Halal ora Haram ora Mawon dadosaken atine peteng Nek biasa mangan barang haram Dadosaken atine mati Mula kainapa mbien Anu kain ngajinya sampai jam lalu sore kan? Yotakun meneku genah Nek meyakinkan Benyaku kuat ngaji nganti jam lalu sore Subohana Ngajiku ya patang jam Untung-untung meriki kiai cerama patang jam Untung Kiai si intung Nyong Mumpuni Cerama patang jam Ini ngundang apa ngontrak sampe Mudah-mudahan purna acara Mangke Lancar barokan Betul-betul halangan satu Ngal pun menopo Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Bapak imam syafi'i Waktu lagi bujang Joko Masih perjaka Berangkat ke satu daerah Tapi di tengah perjalanan Kehabisan sangu bekal Akhirnya Bapak imam syafi'i Lenggah teng pinggir Kali pinggir sungai Di tengah hutan Ngucap Ya Allah Kula niki ketelasan sangu Tapi perjalanan Niki 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 ada rezeki Kok Panjenangan Mari ngikanti langsung Mesti kula tambah gede Syukur ya Allah Ngucap Ngaten Tiba-tiba Tingkali Ada jambu keli What is a keli? Keli is a kendang You know You know kendang A kendang is a hanyut You know hanyut Ah yes I do Pakdel Ada jambu keli Tengkali Terus dipundut Karena Bapak imam syafi'i Ya Allah Aku nambahin dungu kok Jenangan langsung kirim rezeki Matar nambah naun Ya Allah Niki kula kanti Ngucap bismillah Insya Allah Kulandahar rezeki Saking panjenangan Bareng jambu Dipangan separoh Ada sinkrosong geranjel Akhirnya Bapak imam syafi'i Waktualaikum mikir Ya Allah Kok aku asal mangan Iki jambu kan mesti Ono wite Nek ono wite Mesti ono sing nandur Nek ono sing nandur Mesti ono sing dueni Loh kok aku asal mangan Durung jaluk izin Karo sing dueni Akhirnya Piyamba'e Bapak imam syafi'i Menyusuri sungai Madosi Sopo sing dueni Wih jambu kimang Ternyata ketemulah Ono perkebunan jambu Sa amban-amban Ternyata Pak Kaji Lagi panen raya Ditang letih Assalamualaikum Pak Kaji Waalaikumsalam Ono apa mas Neki Pak Kaji Mampu jenangan sing kagungan Perkebunan jambu Neki Nge Kulau sing gadah Ono apa Ya Allah Pak Kaji Aku mau lagi ngeleh Tenanteng perjalanan Jepulai kok onan jambu keli Langsung kulau pangan Neki Telah separuh Paruannya melebet Weteng Lagi separuh Nek Kulau wang sulah Kenteng panjen Nengan Lanikim pun terlanjur Separa melebet Weteng Klonyun halal Nengan Klonyun ikhlas Supaya panjenan ikhlas Sa istu Klonyun pangapun Tan kali jambu Separa singkulau pangan Nengan ikhlas Boten Ternyata Pak Kaji Nek Bawa jambu Ngucap Piyo mas Wist terlanjur Dipangan Kok sampai Nambe izin Ya wis lah Nek ngonok Kicarane Sampain Gulet ikhlas Sampain Tak paringi Ikhlas Sampain Kudum Melu kerja Nyambut Gawai Karo Aku Telung Tahun Tapi Oratak Bayar Oratak Upay Apa jawabannya Bapak Imam Safi Wadalik Kutasi Joko Perjaga Bucang Nih Boten Nopo Pak Kaji Nek Panjengan Ikhlas Sengateng Demi Jambu Separa Simpun Terlanjur Melebet Kulau Ikhlas Kerja Kalinjinan Tidang Tahun Boten Bayaran Tenanan Dilakoni Jadi Dalam Satu Harinya Cuman Dikasih Makan Makan Dua Kalimawan Nek Namun Diparingi Baju Petelesan Selama Tiga Tahun Boten Dibayar Dan Setelah Tiga Tahun Berlalu Bapak Imam Safi Terus Ngucap Karo Pak Kaji Pak Kaji Nek Nek Pun Jatuh Tempo Dintan Nek Persis Kulampun Tiga Tahun Kerja Kalinjin Jangan Kanggok Ikhlasi Jambu Separo Sing Telan Jur Tak Pangan Senajan Niki Jambu Tek Tok Kaken Bien Pas Telung Tahun Kapungkur Tapi Kulon Ikhlasin Jenangan Kulon Kerja Telung Tahun Rabayaran Pun Ikhlas Nopo Dering Piyo Mas Kuk Kurasane Kurang Ikhlas Senajan Sampen Wis Kerja Karo Aku Telung Tahun Rabayaran Ini Mas Supaya Aku Ikhlas Karo Jambu Separo Sing Wis Dipangan Telung Tahun Kapungkur Maka Sampen Kudu Nikai Anak Kuedo Iyia Aung Gak Usah Diperintah Pak Kajin Nikus Sing Kular Parep Sampo Sing ura Gelem Karo Anak Bos Jambu Kapan Lek Kulon Nikah Oh Ojo Gugupen GR Sampen Anak Kuedo Sing Otak Nikah Karo Sampen Ngapun Dan Kekurangan Fisik Meripate Buta Tangane Eh tangane Sikile Lumpuh Yur Kuping Budeg Lagi Menung Sa Pak Kaji Menung Sa Pak Kaji Aku kan Ganteng Pak Kaji Nak Putri Jangan Picek Yur Bisa Meriksanya Aku Ganteng Sayang Yur Aku Budeg Lui Lui Ketamban Sikile Lumpuh Sik Tak Nikah Yopor Yang Sikile Tapi Sikile Lumpuh Masalah Aman Aman Dan Nikah Kapan Pak Kaji Nginjing Pagi Ya Allah Kau Datak Tenang Kau Dari Gada Sang Napa Napa Orang Sam Amin Datak Ngolek Sang Ngolek Mahar Maharnya Sampen Menikahi Anak Saya Cukup Bimah Rul Jambu Separo Sing Telung Tahun Kepengker Sampen Pangan Ngi Pak Nikah Ibu Nginjing Wah Nginjing Wali Nikah Saksi Nikah Ampun Siap Pengantin Kakung Bapak Imam Shafi Lagi Calon Pengantin Estri Metu Bapak Imam Shafi Jangan Penasaran Dikah Kalau Menung Sotan Anan Apudu Ngambah Lemah Apura Yopi Cek Budak Lumpuk Meneh Akhirnya Karena Memang Sah Walaupun Pengantin Estri Lepet Akhirnya Mbareng Ijab Kobul Abdun Nika Terlaksana Wayah Bengi Terjadilah Malam Pertama Guys Bapak Imam Shafi Menuju Kamar Pengantin Wedo Ternyata Ketok Pintu Kek Mutan Ngapain Ketok Pintu Budak Kira Kerunguk Akhirnya Ketok Ketok Pintu Langsung Geblush Melebutan Gonen Jerok Kamar Jepule Kamar Padang Sangat Wisdihas Dengan Begitu Indah Tetap Walaupun Bapak Imam Shafi Ngertos Bojone Adalah Tapi tetap Bapak Imam Shafi Ngucap Salam Walaupun Mas Dijawab Tapi tetap Ngucap Salam Assalamualaikum Tapi Ternyata Ada Suara Sautan Barang Sinyauti Ternyata Wong Wedo Gede Dur Lencir Kuning Irung Bangin Berlala Kulit Putih Irung Mincis Tipis Meringis Meringis Ayun Persis Kayak Mumpuni Jepule Bojone Imam Shafi Cantiknya Luar Biasa Tidak Lumpuh Tidak Buta Dan Tidak Tuli Saking Cantik Nganti Semok Semok Denok Denok Montok Montok Ini Pakai Olkola Kubro Saking Ngayun Putani Bakul Jambu Sing Akhir Bareng Meriksa Ternyata Calonnya Istrinya Adalah Wanita Yang Cantiknya Luar Biasa Maka Terjadilah Kiu Kukuruk Barang terjadi Kukurukuk Wayak Injing Lebar Keramas Subuhan Eh Subuhan Disit apa Keramas Lemes Sedang Kuleng Aku Loh GR Teman Nomor tua Ngeprank Mantu Aku Kira Ngeprank Mas Iya Wan Jenengan Aku Ngendikan Pak Kaji Puteri Jenengan Buta Lumpuh Ya Picek Lumpuh Tapi Udah Lu Puteri Jenengan Wah Luar Biasa Pak Kaji Kedos Pun Dini Kuceritani Nggak Mas Banti Aku Sengaja Ngetes Sampean Anak Kuedok Lain Daripada Yang Lain Karena Anak Kuedok Kupancen Asline Buta Anak Saya Bisa Melihat Tapi Netran Nggak Pernah Kau Meriksa Barang Seng Maksiat Barang Seng Duso Nggak Pernah Kau Meriksa Barang Kau Haram Itulah Yang Saya Sebut Anak Wadok Kula Buta Kemudian Anak Kau Kau Tuli Anak Kau Budek Isok Kerungu Tapi Pernah Kau Barang Barang Yang Maksiat Apa Maling Kurungu Yusarti Ngerasani Tanggane Blas Nggak Pernah Dan Yang Ketiga Anak Perempuan Saya Memang Lumpuh Isok Melaku Tapi Nggak Pernah Melaku Barang Sing Batang Diri Dini Kaligus Di Allah Setiap Melaku Mesti Tang Dalam Diri Dini Allah Tak Pikir Mergo Anak Wadok Istimewa Sampian Telung Tahun Kepengker Menggorok Jambu Separo Ben Jaluk Ikhlas Aku Sampian Mengansak Keranjan Ikhlas Aku Aku Kibose Jambu Tapi Sampian Menggorok Jambu Separo Durung Jaluk Ikhlas Aku Kersot Terjot Setelung Tahun Tanpa Bayaran Plas Tak Tes Sampian Konek Kaya Anakku Sing Kekurangan Atas Nama Mengikhlaskan Jambu Sing Wis Kadung Terlanjur Didar Jangan Ikhlas Maka Tak Pikir Sampian Ison Joko Kesucian Rezki Dan Anak Wedo Ison Joko Kesucian Indra Perasanya Maka Nikilah Sing Dirudin Oleh Gusti Allah Dipun Berkaitan Gusti Allah Maka Lahirlah Seorang Bayi Yang Calon Salaf Soleh Imam Syafi'i Saking Cerdasnya Saking Ekyunya Begitu Tinggi Ternyata Lahir Dari Seorang Bapak Yang Menjaga Kesucian Rizki Dan Ibu Yang Menjaga Kesucian Indra Perasa Karena Ternyata Imam Syafi'i Dari Bayi Lain Daripada Bayi Yang Lain Rato Roto Bayi Menawitan Kandutan Sekitar 9 Belan 10 Hari Tapi Menawih Imam Syafi'i Teng Kandutan Sang Ibu Sampai Empat Tahun Guys Cobi Lurah Sarwono Patang Tahun Kandutan Metu Menter Beren Mohsen Mau Niki Dati Lurah Telung Perodo Ya Gering Kuru Banget Ya Allah Kaya Niki Telung Tahun Nggak Dati Lurah Durung Balik Modal Pak Bapak Imam Syafi'i Tang Kandutan Patang Tahun Mula Cerdasnya Luar Biasa Dipun Anugrai Oleh Gusti Allah Lantaran Bapak Singjau Kebersihan Rizki Maka Maka Hanya Titi Pesen Kali Panjana Pak Eko Ibu Yuni Arti Bu Yuni Arti Ngetikan Lah Bu Jone Klon Kuna Mung Karyawan Mung Tukang Ngebel Hotel Meriko Tentu 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 Buruh Tentu Mumpuni Munggu Niki Daharan Dirahapi Dari Andap Asornya Bu Yuni Arti Saya Paham Bahwa Beliau Tentu Saya Pak Eko Tentu Jawab Matus Rizki Halal Mugos Putra Putri Wayah Adalah Lari Lari Soleh Soleh Angkat Derajat Dityang Sebu Amin Allah Huma Ngomong Jam Pintan Jam Pintan Bu Jam Jam 10 Jam 10 Waktu Indonesia Kedidang Terus Kedidang Kedidang Jami Mundur Berarti Kedidang Pintar Pintar Ngapusi Jam Pintan Jam 10 Kedidang Kedidang Pintar Tak Kedidang Bener Bener Saluh Alain Nabi Muhammad Saluh Alain Nabi Muhammad In Ah Santum Ah Santum Li Ang Fusikum Wong Nandur Saya Mesti Bakal Panen Ingkang Saya Allah Huma Niki Konsep Tanduran Pilih Ternyata Wong Nandur Mesti Bakale Ngunduh Nandur Apik Yop Nenek Aku Kalau direwangi Ngucap Apik Bep Pelit Sampayan Ya Allah Kedidang Ngan Ngerewangi Nanti Jam Loro Sore Ulang Nandur Apik Yopan Nenek Apik Diserang Manuk Artinya Apa Weng Tuhan Solat Ketinggalan Ngibadai Yolancar Bahkan Ternyata Lungo Haji Berulang Kali Dilalah Kecolongan Anak Dilalah Ali Maksiat Niki Kan Maksud Sing Nandur Apik Yom Mawon Kadang Kadang Hasil Mesti Saya Niki Si Wiman Dan Kepleset Sajjannya Artinya Sajjannya Keping Nyampe Akan Sing Nandur Apik Mawon Kadang Kadang Hasil Mesti Apik Mosa Ko Malah Ono Wong Seng Nandur Olo Luh Orang Nandur Ko Ngarep Ngunduh Mungkin Kui Nyolong Tapi Nebas Seneng Tiang Sep Mbu Nandur Saim Mbu Nandur Awon Halo Halo Serius Mene Alis Aku Serius Banget Tak Ulang Tak Ulang Bu Jenengan Dato Setiang Sep Bumbar Maksiat Ngono Buk Arap Gawet Tu Mindak Barang Olo Silahkan Arap Dino Dino Mabok Mabok Boleh Dino Dino Direntenir Silahkan Tapi Jenewong Ton Nandur Orang Ketemu Awak Bakal Ketemu Anak Saya Ulang Saya Ulang Niki Konsep Cilacat Niki Duk Konsep Bahasa Kadus Nikuna Pembodan Wong Tua Nandur Anak Niku Tetap Saged Munduh Apa Tanduran Wong Tua Sebab Wong Tua Nik Nandur Nik Orang Ketemu Awak Bakal Ketemu Anak Ternyata Tanduran Nik Yen Nenai 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 rapik mon kadang-kadang hasilnya durung mesti sahih Pramilo kita orangtua hari ini bisa minum air kelapa Miki aku nyedot bu soalnya ya kb kan kenokan gotema bu hari ini kita bisa minum air kelapa karena orangtua kita dahulu telah menanam pohon kelapa artinya orangtua kita sudah satu langkah lebih maju memikirkan aku sonandur opo yo bensesuk anak keturunanku kebagian ngicipi tanduranku kudunya kan subohana longge Pak Banser ya aku ngerti wetengepating perempuan kentret ngonokwe maten apa-apa Niki Pak Banser kaya Satpol PP padarannya gendutnya luar biasa kita lagi hamil berapa bulan Pak Banser Oh lima lima tahun setengah Niki hamil tapi lah di lahir-lahir no ramah salah ramah salah nge jeneng antemriku ya Allah kaya foto model rasanya yo ngerti ngerti di tengah lautan wanita jeneng antolong adek ning kono lagi tukang shoting lagi bertugas pun lagi dodok ngonoki modele malah Banser sengaja kiyang-yang kiyang-yang tapi luar biasa Banser Pekalongan di setiap pengajian di setiap solawat bahkan kegiatan keagaman selalu berkonstribusi tapu tangan dulu dong buat Banser-Banser Pekalongan matur manung sangat Pak Banser Arab jadi foto model meninggalkan silakan hahaha salu'ala Nabi Muhammad tekan nopo dati lali mikir gula hai hai oh iya kita hari ini bisa minum air kelapa orangtua kita dahulu telah menanam pohon kelapa kan harusnya kita sanik ikutu mikir ijo ya aku saya kinanduropo ya banser anak turunanku juga iso nyicipi tanduranku soalnya hari mau mati meninggalkan bulang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan kok utang ki piye to ya Allah mesti sampe bian pelajaran bahasa Indonesia pas sekolah bijennya sewidak rolas ke modele hari mau mati meninggalkan bulang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan nam nama maka supaya tandurannya saya nama kita dikenang nama yang baik bahkan sakdurya putrawaya tetap saget kirim dungo maka sakniki batiku dinandursing apik ben anak keturunan iso nyicipi tanduranku lonjen dengan Allahumma mnose tidak cocok dengan pengusaha yang punya konsep kami bukan pewaris kami adalah perintis sombong amat dikenang lahir sokowit gedang apa kami bukan pewaris kami adalah perintis dumih orang bagian warisan nageh yang bagi ngucapnya begitu padahal saat tingkah pola kita hari ini adalah bentuk tanduran orang tua kita tambien mulai kenapa sakniki kita kutu nandursing apik bensak anak keturunan kita pun iso panen sing apik Allahumma nikim pun jam setengah rolasin salam pun cukup ngepung 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 soalnya memang waukul ampun kesepakatan kali sohibul hajat panjangnya pun pakeko buyuni arti moniki pinten pinten dinten dreng wang sul ngeri yobu salius nanggone morosep buhci ye is dati orang temanggung aku mula rencananya aku saja pingin banget bulan madu jalan-jalan kalau di tulang bengkau karena memang Bojone Kulo Niku ngepung 11 tahun tentang Tegal rojo magelan Kulo yoke pingin cita-cita ya sekali kalilah latrodo libur ngangaji bingan yang Nawa Edewe bin bulan madu ngono kibu mula kan rencana aku yoke pingin 2 anak sebelas ngono iya kan seolah setahun pesantren terus aku ingin di anak seolah karena bareng Alhamdulillah aku ingin cek seorang yang sederhana seperti bojoneku itu kata keturunan seperti kembar Pak Lie, Pak Dini kagungan putra kembar-kembar jadi aku ingin anak seolah ini ingin mau apa-apa tapi kalau kayak anakku seolah saya berkandokan ini insya Allah saya pun cek karena senang Pak Eko kagungan hajat ini sangat mulai sehingga saya pun sangat mulai Alhamdulillah yang terpenting saya pilih Bapak Eko Ibu Yunyarti tidak lagi sombong pamer saya itu dengan pengajian ini mutlak mudah-mudahan Pak Eko Ibu Yunyarti saya keluar di pari sehat panjang umur umur yang kemanfaat barokah warga ingkan ahli ibadah keluarga ingkan ahlul jannah sumram badumateng kita poro jamaah adeku lo ananda yudhistira datus laringkan soleh laringkan kurta'ayun laringkan min ahlil ilmi min ahlil quran min ahlil khair min ahlil ibadah amin allahumma amin allahumma amin saya wampun kondorampun jangan rumin sama ke doa badetipun imami kalian romokiai soalikul mimpin doa bojo kulo tiang sepukulo guru kulo titip pesen tetap walaupun saya yang ceramah tetap ngalabarukah kalian doa nipun poro masyaih bantan ing telatah kedidang menikah sumunggo sakingkau lah Bapak Eko Bunya arti maturmanun sangat ingkang kata sampunin bali dalam silaturahim kali warga masyarakat kedidang maturmanun sangat domatang Pak Kepala Desa telah men-support kami keluarga besar Bapak Eko sa keluargi sabibare doa muki-muki panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggi malih bantan sana isma jelis aminallahuumma sumunggo saya kembalikan kepada mokosimulaukot sedoyo kalapata yang kipapun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada beliau salamualan nabi muhammad terima kasih kepada beliau ustadah mumpunihan daya yakti yang telah menyampaikan moidah hasanahnya semoga kita dapat mengambil hikmah dan